Hai hai semuanya, balik lagi sama gue Zeno di game Ghost Trick Phantom Detective Hari ini kita bahkan melanjutin lagi mainin game ini Yang mana kita masuk ke chapter 13 Harusnya kita ke tempatnya apartemen si istrinya minister ya Dan belum tau ngapain, sementara si Line itu dia lagi mungkin ya Mungkin dia lagi ke taman kali ya untuk ambil musik boxnya Udah kita langsung masuk ke gamenya, yuk! Chapter 13, jam 1 pagi, jam 1 kurang 9, 12.51 Novelis ya istrinya Oke anaknya masih sakit Masih demam ya dia Kenapa pas awal gue pilih Kenapa pas awal gue mikir dia tuh selingkuhan nih Mau ulang tahun deh ternyata Oke dia pengen beliin papahnya kado Atau kado-kado nya udah dibeliin? Tadi gue cuma skimming dong Oke berarti kita Iya sih cuma dengan butuh telpon Papahnya doang sih kita bisa Oh ini lighternya udah dibeli Pasti langsung dilarang sih Tidak semudah itu Waduh Waduh Komnas anak nih harusnya Waduh makin tinggi lagi Kayaknya gue salah Harus diulang sepertinya Serius apakah Apakah sebenarnya seperti ini? Tapi gue gak bisa Mulang Mungkin sih Mungkin harus seperti ini Misalnya kalau dari tadi yang sini Ini bisa nyampe gak ya tadi? Ini buat matiin kan? Oke Ini Ini apa nih? Swing harder Ini buat bikin Hmm Tikusnya Coba kali ya Kita turunin Swing Gak ada apa-apa Gimana deh Waduh Waduh Tikplak Oke Oh iya Api ya Apa? Api ya Liliinnya Liliinnya gerak ternyata Kayaknya sih Kita nanti Bakalan ini Apinya ini Digedein Terus Lilirnya nyala Harusnya Ini berarti Aduh Yah Gosong dong Ya Chandelier Hmm Waduh Dia minum gak tuh Kenapa gue ngakak ya Lihat dia gini Hmm Oke Hoist Apa nih Ini kita buka kali Kita gak mungkin masuk ke Tikus ya Enggak 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 ada Turn Burn brighter Oke Berarti yang ngebakar ini Coba bukannya caranya Ini coba gue turunin dulu Gue gak bisa Trick loh Burn brighter Oke Pas diturunin Enggak Oh Kayaknya gue tau deh Gue Kayaknya mesti nahan dia disini Eh Tapi ini gak ada Tuh Bentar Yuk Yuk pindah 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 Bisa pindah juga Karakter kita mikir Oke Bentar 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 Dia ngomong Tentang Dictionary iya enggak kah oh apa gua ituin ya coba 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 wait ah bener ternyata kenapa kamu oke terus habis itu ngapain oh iya ini 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 matiin ya bukannya nyalain hmm gua gak bisa kemari sih naikin oke oke bakar gak sih bakar wait 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 oke oh iya juga iya makanya gua pengen ngasih telponnya ke dia oh oh hidup oke oke thank you eh tikus bisa dong bisa dong nah cakep itu itu kebakar kasian oh kaget gua gua pikir salah berarti berarti pas pertama telponnya dipindah ke atas emang seharusnya kayak gitu sih ayo ayo oh iya gua pindah ha 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 kalau gak apa-apa ya gitu gua mau gak apa-apa ya gitu deh gua ha 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 Aplauk Aplauk Nah tikusnya kemana tuh Udah lepaskah Beneran sakit gak sih dia Timingnya pas banget ya Udah lepaskah Udah lepaskah Ganti chapter kah Oh belum Soalnya baru berapa belas menit doang Hmm Oke kita harus isi kepikirannya dia ya Oke Oke Oh 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 Hmm Hmm Oh Manipulator Lah Join dia Hmm Apa tuh Oke Yang ini dia Oh Manipulator Jadi ada yang mengendalikan semua itu di belakang Di belakang itu semua Di belakang mereka semua yang mereka sebenarnya innocent Kasusnya Jot Hmm 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 Tapi ada yang mengendalikan jebakannya itu loh Contraptionnya itu Pasti ada yang mengendalikan gitu Hmm 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 Oke Dia ngakuin dia bilang kontrol Sama siapa Apakah dia kasih tau Oh 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 beneran kayak gini Ah Makanya Si siapa tuh Si Linnya nembak si Karakter kita Tangannya tuh kayak gerak sendiri Oke 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 Kejawab Kejawab Gue udah curiga dari awal Wah Wah Gila sih Sejak Tidak Punkt Tidak Tidak iya kabinnya baiknya sini seru-seru padahal sebenarnya pas dia dikontrol juga nggak ada orang di deket dia iya 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 benerline udah di taman dia aduh apa lagi nih wah akhirnya dia menganggap gua oke tapi kita ngobrol-ngobrol dulu ya eh salah aduh 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 oke langsung kita cus ke aduh ke taman tapi sepertinya itu bakalan lanjut ke chapter berikut eh bentar apa nih park ini ya harusnya sih ini please jangan lupa follow sosmed gue ya jangan lupa di like share komen subscribe kalau bisa thank you oke istilahnya the manipulator bukan the controller sesuai pikiran gue kan gue udah curiga tuh pas awal-awal oke gerakan tangannya silinnya tuh gak biasa gitu oke ya ok chapter 13 makin seru makin seru banget ceritanya juga udah mulai terjawab ya beberapa misterinya ternyata si minister kita itu digerakkan oleh manipulator yang gak tau siapa jadi kalau kemampuan kita tuh bisa merasuki benda-benda mati dan menggerakannya nah ini kemampuan si ghost satu lagi gue gak tau ini ghost atau bukan dia bisa mengendalikan makhluk hidup dia bisa mengandalkan living creature yang mana seharusnya ini menjawab kenapa silinnya nembak kita ya karena tangan dia kan tiba-tiba bisa ngegerak sendiri gitu ya pokoknya kelihatan banget lah gerakannya itu gerakan yang gak biasa gitu terus juga mungkin ya mungkin ini kenapa pas ada CCTV itu karakter kita kan tiba-tiba pindah ke bawah karena ada kucing ya mungkin dia bisa ngendalikan kucing itu juga gue belum tau tapi nanti kita akan dapet jawabannya tapi yang pasti tadi kita udah ngebongkar semuanya si siapa si ministernya udah berusaha jujur sama si cabanela dan juga jodh kalau dia emang dikendalikan dan awal-awal dia tuh diem-diem aja karena dia seorang realis dan akhirnya dia ngebuka ini semua kalau dia melakukan kesalahan blablabla ya menarik banget ceritanya makin ke belakang dan mudah-mudahan endingnya juga mantap kita tunggu aja gak sabar gue pengen lanjut ke chapter selanjutnya tapi untuk kali ini sampai disini dulu thank you banget yang menonton kita ketemu lagi di chapter-chapter berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax